assalamualaikum salam sehat bro seperti yang sudah saya bahas sebelumnya saya ingin membuat pengukur arus modul ini karena ini 20 ampere dan saya menggunakan ersan yang sudah ada pada modul ini terlihat bro nilainya nilai ersan nya 0,004 Ohm atau 4 mili Ohm kendalanya ini 20 ampere jika menggunakan meter seperti ini maksimum 10 ampere dan saya akan menggunakan meter 30 volt seperti ini dari hasil percobaan videonya bisa kalian lihat di sini pada saat display menunjukkan 0,0 sorry pada saat display menunjukkan 0,01 maka tegangannya sebesar 10 mili volt dan tidak bisa diet menulis 0,01 bisanya 0,04 dan tegangan inputnya 10 mili volt kemudian Hai display menunjukkan 1,00 artinya 1 ampere tegangan inputnya 69 bila 2 ampere tegangan inputnya 130 dan bila 3 ampere tegangan inputnya 191 jadi ini spesifikasi meter yang 30 volt Oke sebetulnya ada dua ada satu cara yang paling mudah untuk mengukur arus ini kalian lebih mudah menggunakan ACS sebagai sensor arus kalian beli ACS 20 ampere atau 30 ampere baru kemudian outputnya sini tetap harus menggunakan OPM sebagai pengatur presisiannya nanti akan saya buat jadi akan saya buat tanpa ACS jadi kita menggunakan airsan yang ada saja dan ini sudah saya saya buat Oke seperti ini jadi meter 30 ampere ini kalian perhatikan gambarnya saya ambil tegangan 5 voltnya disini kemudian inputnya disini Hai dan ini yang hitam merah tetap sebagai catu dan rangkaian tambahannya ini dan rangkaian ini saya ambil dari skematik voltmeter ini Oke akan saya tunjukkan dahulu Oke ini skematik aslinya kalian lihat tipenya DSN VC288 menggunakan 358 juga kemudian saya rubah menjadi oke kemudian ini yang saya rubah sedikit saya menggunakan LM358 juga potensiometer saya menggunakan 100 kilo ini ke input meter 30 volt ini ke airsan ini 330 kilo dan 330 Ohm ini 104 dan ini 10 kilo ini rumus OPM nya rangkaian ini oke kita saya jelaskan saja dengan gambar baru oke rangkaiannya seperti ini yang saya buat saya gambar lagi agar lebih mudah saya terangkan ini 358 ini pin 1 outputnya pin 4 ground pin 8 VCC 5 volt pin 2 negatif pin 3 input positif kemudian resistor dari pin 2 10 kilo ini saya menggunakan saya paralel karena saya masih coba-coba R ini kalian lihat kalian lihat kalian lihat nih ke potensio yang ini 10k saya paralel 2k jadi kalian gunakan 2 kilo saja potensiometernya 100 kilo Ohm agar lebih fleksibel kita dapat mengaturnya lalu outputnya lalu outputnya baru masuk ke meter ini dan langsung tanpa input aslinya yang sudah saya tunjukkan jadi input ini merupakan ini oke paham ya bro oke akan saya tunjukkan dulu fungsi-fungsinya kita langsung sambil praktek saja jadi R-sun model ini nilainya 0,004 Ohm kalian lihat ini beban ini catu jadi bila arus mengalir bila arus yang mengalir jadi bila I arus sama dengan 10 mA oke kita hitung saja tegangan pada R-sun jadi tegangan pada R-sun sama dengan R kali I 0,004 Ohm dikali 10 mA 0, 0, 1 sama dengan kalian lihat 40 123 25 40 benar 40 microvolt atau bagi para pemula maksudnya ini 40 10 tangkat minus 6 volt jadi tegangan di sini sebesar 40 microvolt paham ya bro saya ulang bahwa resistor 2 ini satu saya menggunakan 330 kg ini 330 tujuannya untuk menguatkan tegangan pada R-sun contohnya di sini jika tegangan pada R-sun 40 microvolt maka di sini kira-kira 5 milivolt oke kita praktek saya rakit dahulu oh ya sebelumnya ini sengaja tidak saya rapikan agar kalian lebih memahami nanti bila pada saat saya mencoba ini akan saya rapikan jadi untuk video ini tidak oke kalian lihat ini R-inputnya jadi saya gambar saja agar tidak bingung jadi R-sun ini saya simulasikan menggunakan potensiometer ini ke input op-amp input op-amp mengganti R-sun ini ground kemudian ini R R ini ini nilainya 150 kg ini 5 volt paham ya bro oke saya coba simulasi dahulu ini pengukur tegangan input ke op-amp dan dari hasil percobaan tegangan 1 ampere 69,3 kita set saja di 1 ampere jadi tegangan harus 69,3 oke seperti ini jadi kita set di 1 ampere saya set yang anggap saja yang anggap saja 1 ampere 69 kemudian tegangan akan saya coba di 130 milivolt harusnya terbaca 2 ampere saya set dahulu 130 ya sudah 130 2 ampere jadi ini benar mantap mantap bro akan saya rapikan dahulu baru saya aplikasikan di video berikutnya saja oke mudah-mudahan kalian paham cara kerja ampere meter terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati